Halo assalamualaikum selamat berjumat dengan Mbak Putri channel teman-teman Nah teman-teman di video kali ini saya mau bagi-bagi pengalaman bagaimana cara memasak mie godok, pentol ayam dan pentol ikan Nah, bahan yang saya butuhkan pentol ayam dengan pentol ikan sayur gul atau kopis ya mie putih daun berambang bombay seledri dan daun berambang berambang merah bawang putih menyedap rasa secukupnya minyak wijen garam dan gula Nah, inilah teman-teman bahan yang saya butuhkan untuk membuat mie godok pentol ayam dan pentol ikan sebelum kalian menonton sampai habis jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen, dan share serta tombol lonceng biar tidak ketinggalan video saya Nah, teman-teman tonton sampai habis ya jangan kemana-mana dan jangan di skip nanti biar kalian tahu bagaimana cara memasak mie godok pendol ikan dan pendol ayam alambah putri oke yuk kita langsung ke tutorial cara memasaknya oke, go nah, teman-teman bahan sudah saya siapkan ini sayur kul sudah saya cuci dan sudah saya potong sekian ya sekian terus untuk pentolnya sudah saya iris di segi 4 nih ya jangan sampai putus nanti biar cantik nah, daun seledri dan daun berambangnya sudah saya irisi batang daun pombay sudah berambang dan bawang saya iris begini ya, tipis-tipis begini oh, teman-teman maaf ya tadi saya lupa ini kita saya memakai sedikit saus rasa jamur ini buat nanti kuahnya ya maaf ya tadi saya lupa inilah bahan-bahan yang saya butuhkan nah, sekarang kita langsung aja melihat bagaimana cara tahap pertama merebus minyak oke nah, teman-teman tahap pertama mie kita rebus dulu ya kita rebus dulu setengah matang ya jangan terlalu sorry terus maaf tadi apinya terlalu besar dan saya lupa untuk mengecilkan sehingga saya masukkan minyak lidih hanya keluar nah, teman-teman diberi sedikit minyak ya biar gak lengket nanti biar bagus ya ini kita rebus sebentar ya terus kita tutup kita diamkan kira-kira 5 menit ya nanti minyak pasti kenyal-kenyal enak oke nah, kita ini sudah lidih nah, sekarang kita tutup kita matikan api kita tutup 5 menit nah nah, teman-teman sekarang kita mulai masak mie-nya ya ini tadi mie-nya sudah saya rebus sebentar nanti kita kita masukkan nanti ya nah, sekarang kita pertama kita panaskan ini panci terus kita masukkan rambang dan bawang kita esen sampai harum ya saya dulu biar harum nah, teman-teman ini berambang dan bawangnya sudah harum ya sekarang kita masukkan batang berambang bombay kita esen juga harum ini tidak perlu kering teman-teman ya hanya sekejar alum saja ya ini terus ini sudah kita tambah air ya kita tambah air tambah air secukupnya tunggu tunggu didih dulu ya tunggu didih baru kita masukkan sausnya ya nah, teman-teman ini sudah didih ya sekarang kita masukkan sausnya ya masukkan saus tunggu didih sebentar ya tunggu didih baru kita masukkan salurnya nah, ini sudah didih sekarang saya masukkan sayurnya ya sayur sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman ya kalau suka sayur banyak jadi teriang banyak tidak apa-apa bersama ini pentolnya tadi kita pentol kita rebus ya kita rebus sebentar kita tunggu kita tetap kita tunggu sayur kolnya itu setengah matang nah, teman-teman ini pentol bersama kubisnya sudah setengah matang ya sekarang nanti kita masukkan mie masukkan mie wow emak ini ya masukkan ini ya terus sambil menunggu ini mie-nya ini tadi kan kita sudah merebus setengah matang sekarang kita tinggal menambah sedikit bumbu ini sedikit penyedat rasa terus minyak wijen sedikit ini hanya untuk menambah harumnya seperti ini terus ditambah sedikit gula sedikit sekali ya teman-teman jangan terlalu manis juga enggak enak nanti terus sedikit garam sedikit garam ya wah minyak ini terlihatannya seger banget nah ini kita aduk dulu biar rata ya jadi bumbunya biar laru biar cantik juga terus kita tutup sebentar teman-teman ya bareng 2 menit atau 3 menit ya nah teman-teman ini sudah oke rasanya pun sudah mantap ya sekarang tinggal kita akan masukkan daun seledri dan daun berendangnya wow wow cantik wow seperti ini wow cantik banget Nah teman-teman Sampai disinilah video saya Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian Dan kalian bisa Memasak dan menyaksikan Yang terbaik buat keluarga Sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa